bismillahirrohmanirrohim jangan takut dengan rizki kita harus takut kalau ditinggalkan oleh yang punya rizki jangan takut dengan dunia, takutlah kita kalau ditinggalkan oleh yang punya dunia takut semua Allah ya akhirnya, antum punya Allah, gak ada yang kurang miliki Allah, la ilaha illallah tertanam dalam hati, la ilaha illallah merasa kita punya Allah, kalau merasa punya Allah gak akan kekurangan antum yang miskin itu yang gak pernah merasa cukup, yang gak ada Allah dalam dirinya maksudnya gak ada la ilaha illallah akhirnya semua cara ditempuh, kalau la ilaha illallah itu semuanya dipastikan baik Allah ridha gak, Allah ridha gak, Allah ridha gak, gak akan kekurangan susun dengan baik nah cara nyusunnya, tempatkan dulu prioritas akhiratnya apa turunkan ke bumi, jadikan sebagai aktivitas, susun rencana tinggal kerjakan, nunggu meninggal, gitu aja simple hidup kan cuma tinggal nunggu wafat aja percumaan, takut kematian, meninggal juga gak usah takut meninggal itu, pasti akan dialami yang ada itu bersiap sebelum pulang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati